Intro Salam sehat, jumpa lagi dengan saya Helda di demo masak makanan sehat alami berbasis nabati. Saat ini kita akan membuat sate jamur. Jamur biasa dibuat dalam berbagai macam menu, resep. Tetapi kali ini kita akan membuatnya menjadi sate jamur. Oke, ini makanan khas Indonesia, sate jamur. Bumbunya adalah kita akan menggunakan sedikit kunyit, kemudian menkuas, sekitar satu ruas jahe, lalu kita akan menggunakan serai. Bumbu-bumbu ini semua akan kita blender. Bawang merah sekitar 2 siung, bawang putih sekitar 3 siung, dan air sekitar 50 cc. Kemudian kita akan blender halus. Sudah itu kita akan tuang ke dalam panci. Lalu kita masukkan jamur, tiram, tidak usah diperlakukan apa-apa. Langsung saja setelah dibersihkan, langsung kita masukkan. Kita tambahkan daun jeruk satu lembar, daun salam satu lembar. Oke, kita akan menyalakan apinya. Kita aduk hingga rata. Biarkan sampai mendidih dan matang. Kemudian kita akan menaruh sedikit garam. Kira-kira untuk ini satu sendok makan garam. Ini sudah mendidih, kita akan aduk terus sampai jamurnya layu. Sementara itu kita akan menyiapkan bumbu kacangnya. Kita akan menyiapkan bumbu kacang. Bahannya. Kita akan memakai kacang tanah. 10 sendok makan kacang tanah. 10 sendok makan kacang tanah. Kemudian kita akan memasukkan 2 lembar daun jeruk. Kita akan blender ini. Dan 2 siung bawang putih. Kemudian kita akan memasukkan air. Sekitar 50 cc. Sampai kacangnya halus. Dan kita sisihkan bumbu kacang ini. Kemudian kita akan menggunakan sedikit kentang. Kenapa kentang? Karena ini untuk memberikan kekentalannya. Dan juga membuat rasanya juga agak berbeda. Oke, kita akan memasukkan kentang yang telah direbus. Sekitar 3 sendok makan. Kita tambahkan air. Sekitar 150 cc. Kemudian kita blender lagi halus. Oke, nanti kita satukan adonan ini dengan kacang tadi. Sekarang kita lihat sate-nya. Ini sudah matang, jamurnya. Kita matikan apinya. Dan angkat. Dan sekarang kita tinggal menusuknya. Sambil kita menusuk sate, kita akan memasak kacang, bumbu kacang. Kita sekarang akan membuat bumbu kacang. Kacang yang tadi kita telah blender, kita masukkan. Bercampur dengan kentang yang tadi kita telah blender juga ya. Kentang yang sebelumnya kita sudah rebus. Lalu kita satukan dengan kacang. Kemudian kita aduk dulu. Jangan nyalakan api dulu. Ini diaduk dulu rata. Sesudah diaduk rata, kita tambahkan nanti gula aren. Ini akan membuat rasanya menjadi lebih gurih. Kita menggunakan kentang dan kekentalan ya. Jadi lebih kental. Oke, sekarang kita masukkan gula aren. Sekitar 4 sendok makan. Atau kalau dihitung dengan bakaran sendok teh, sekitar 8 sendok teh. Biarkan sampai mendidih. Sambil tunggu ini mendidih, kita akan menusuk sate. Sate ini juga kita akan menambah garam. Sekitar 1 sendok teh. Ini sat camurnya. Kita bagi menjadi 2. Setelah ditusuk, ini ada air di, masih ada air, sedikit air di tusukan ini, sate ini, jamur ini. Maka kita akan peras seperti ini. Kita keluarkan airnya. Oke, kira-kira seperti ini. Hasilnya. Oke, kemudian setelah bumbu kacang sudah mendidih, kelihatan warnanya belum terlalu merah. Sehingga kita akan menambah gula aren lagi. Tadi 4 sendok, 4 sendok makan. Sekarang kita menambahnya, 6 sendok makan. Jadi total pemberian gula aren di menu ini adalah sekitar 10 sendok makan. Atau 20 sendok teh. Kemudian kita akan kembali mengaduk rata. Kita sekarang memasukkan air jeruk. Sebelumnya kita mematikan apinya terlebih dahulu. Air jeruknya kita masukkan sekitar 1 sendok makan atau 2 sendok teh. Nanti pada saat proses sate ini dipanggang, ini boleh ditambahkan. Sate yang telah tadi kita tusuk dan bumbu yang sudah tersedia, kita sekarang akan menggunakannya untuk memanggang sate. Jadi kita oles dulu bumbu tadi dengan ke sate. Oles bumbu, bumbu kacang ini ke sate. Lalu kita masukkan ke wajan untuk ini dibakar. Jadi bakarnya ini menggunakan bumbu yang sudah tadi kita masak. Dengan menggunakan kentang, dengan menggunakan daun jeruk, masukkan bawang putih. Sekarang hatinya kita nyalakan. Dan kita tunggu sampai sate ini matang. Kita akan balik terus hingga matangnya merata. Dan tentunya tidak gosong. Nanti pada saat kita hidangkan, kita masih tetap di atasnya, kita topping lagi dengan bumbu sate yang telah kita buat tadi. Bagi kita yang mau untuk berwarna coklat sate ini, kita bisa menambah jeruk dan gula areng. Oke, warnanya sudah mulai berubah. Menjadi lebih coklat. Ini kita harus tunggu. Pada saat memanggang, kita harus memanggangnya hingga coklat. Bukan hanya sekedar. Karena kalau sekedar, bau bumbu-bumbu ini masih mentah dan memberikan rasa yang tidak enak. Jadi benar-benar harus kita tunggu sampai matangnya merata. Oke, sate kita sudah matang. Sekarang kita tinggal menyiapkan di tempat penyajian. Sate jamur kita telah selesai. Selamat mencoba. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!